Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel kesayangan kalian di Siotol. Di video kali ini kita akan bahas tentang E.G. May, a.k.a. Agama. Agama merupakan sistem atau tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan yang maha kuasa, yang pada hakikatnya ialah proses akral antara hamba dengan Tuhannya. Di Indonesia, selain agama Islam yang penduduknya paling banyak jumlahnya di dunia, banyak juga agama lain yang diakui keberedahannya Tom, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, tahukah kamu di belahan dunia ini terdapat agama-agama yang dianggap aneh dan tidak masuk akal? Mulai dari ritual hingga proses pengangkatan Tuhan yang mereka sembah. So, episode kali ini kita akan ulas agama-agama di dunia yang menuhankan hal-hal aneh versi Siotol. Yang pertama, Agama Bullet Baba India memang terkenal memiliki banyak dewa yang disembah untuk dipertuhankan. Mulai dari dewa-dewa dalam kisah Rama Sinta, sampai binatang seperti ular, sapi, dan sebagainya. Namun, ada satu kuil unik di mana yang disembah bukan patung dewa, melainkan sebuah sepeda motor, tepatnya motor Royal Enfield Bullet 773 berkapasitas 350 cc Tom. Penduduk India yang tepatnya terletak di desa Kotila di Rajasthan ini, telah mendirikan sebuah kuil untuk sepeda motor dan pemiliknya yang tewas yang disebut Om Banna. Kuil yang tidak biasa ini menganggap motor Royal Enfield 350 cc sebagai dewa, bersama dengan foto Om Banna yang terkenal dengan nama Bullet Baba. Motor tersebut punya kisah yang menarik lotong, kenapa bisa sampai disebut sebagai Tuhan. Awalnya, Bullet Baba tewas akibat kecelakaan motor, tetapi beberapa hari setelah kecelakaan, sepeda motor itu diambil oleh petugas kepolisian. Namun, ada beberapa saksi yang mengatakan sepeda motor yang sama muncul kembali di tempat kejadian. Menurut penduduk setempat, itu telah terjadi beberapa kali, dan sekarang banyak orang di desa itu mengunjungi sepeda motor Bullet Baba dengan membawa karangan bunga dan benang suci, kemudian disembah bersama pohon yang berada di tempat kejadian. Ada-ada aja ya, Tong. Yang kedua, Church of the Flying Spaghetti Monster, agama yang menyembah spageti terbang. Pada tahun 2005, dunia Eropa dihebohkan dengan munculnya agama ini. I and many others around the world are of the strong belief that the universe was created by a flying spaghetti monster. The Church of the Flying Spaghetti Monster. The Church of the Flying Spaghetti Monster. The Church of the Flying Spaghetti Monster. Flying Spaghetti Monster created the world, we know that. Mungkin seperti agama bohong-bohongan buat kalian. Tetapi ternyata agama ini benar ada lho, Tong. Namu-umatnya ialah Pasta Varian. Pasta Varianisme adalah sebuah aliran kepercayaan yang diciptakan oleh Januari 2005 oleh seorang sarjana fisika kelulusan Oregon State University, Bobby Henderson. Agama ini menuhankan satu entitas supranatural yang berbentuk mirip pasta yang melilit dua bakso. Para pasta varian percaya bahwa alam semesta tercipta setelah pencipta mereka yang tak terlihat itu kebanyakan minum. Mereka juga menganggap bajak laut adalah makhluk suci yang namanya dicemarkan oleh gereja katolik pada era 1800-an. Penurunan jumlah bajak laut dari tahun ke tahun mereka percayai sebagai pemicu semakin parahnya pemanasan global. Waduh, for your information ya, Tong. Ada pula hari besar khusus yang jatuh setiap 11 September, yaitu Talk Like a Pirate Day. Pada hari ini seluruh pasta varian berpakaian dan berbicara seperti bajak laut. Yang ketiga, Agama Jedi atau Jediism. Pernah nonton Star Wars kan, Tong? Yap, agama ini terinspirasi dari film itu. Percaya atau tidak, agama ini benar ada lho, Tong. Agama Jediisme ini diklaim muncul pertama kali di Inggris dan di Wales. Nama resmi yang merangkul seluruh umat Star Wars ini ialah Church of Jediism atau Gereja Jedi. Gereja itu didirikan oleh Daniel Jones pada tahun 2008. Agama berbasis karakter film populer Star Wars ini tercatat resmi dalam sensus nasional Britannia Raya. Sepintas, agama Jedi ini terdengar seperti bercandaan om-om menolak dewasa. Setelah ditilik lebih jauh, benar-benar ada lotong orang di luar sana yang mengimani dan mengamalkan ajaran Jediisme ini. Di tahun 2012, Jediisme adalah agama alternatif yang paling banyak dipilih di Inggris dan di Wales dengan semanya 170.632 pengikut. Banyak juga ya. Dalam ritual keagamannya, agama Jedi sendiri selalu menggunakan Lighting Saber atau pedang cahaya khas ala-ala Star Wars gitu, Tong. Seperti acara berdoa, pernikahan, dan lain sebagainya. Eneng-eneng wai, akang bule. Yang keempat, Realisme Sikte Pemuja UFO Realisme merupakan sebuah agama yang tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Keyakinan ini didirikan oleh seorang Perancis bernama Claude Ferylhon pada tahun 1974. Wah, tua juga ya. Ajaran ini dikenalkan oleh Claude Ferylhon yang mengaku telah dihubungi oleh alien yang membawanya ke planet yang disebut Elohim. Dimana dia tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang hubungan manusia dengan alien, tetapi juga bertemu dengan Yesus dan Buddha. Buset. Bersama dengan beberapa nabi dan rasul agama lain. Alien menamai Claude Ferylhon dengan nama Rael, yang menjadi nama keyakinan yang dibawanya, yaitu Realisme. Terdapat dua keyakinan utama dalam Realisme, yaitu bahwa sekitar 25.000 tahun yang lalu, alien menciptakan manusia dari DNA mereka di salah satu laboratorium mereka. Dan bahwa di tahun 2025, alien akan mengunjungi kota Yerusalem. Penganut Realisme juga percaya bahwa nabi dan rasul yang disembah manusia ini adalah alien. Sekte Rael ini memiliki pengikut hingga 65.000 orang di 86 negara. Rael yakin pesan terakhir para alien ini adalah untuk menciptakan perdamaian agar dapat diterima olehnya pada saat sudah meninggal dan terbang ke angkasa. Sekte ini juga memiliki kedutaan besar alien di Libanon. Yang kelima, Agama Universe People Seperti Realisme, ini adalah sebuah sekte agama yang diilhami oleh alien. Mereka dianggap sebagai agama UFO paling khas di Republik Ceko. Ivo Benda merupakan pendiri sekte ini pada tahun 1997. Menurut Benda, alien memiliki armada kapal yang mengorbit bumi pada waktu tertentu. Dipimpin oleh alien bernama Ashtar yang memperhatikan orang-orang bumi dan siap untuk mengangkut pengikut yang baik dan setia ke dimensi lain. Sistem kepercayaan mereka didasarkan pada keberadaan makhluk luar angkasa yang berkomunikasi dengan Benda dan kontak lainnya sejak Oktober 1997 secara telepatik dan kemudian bahkan oleh kontak pribadi langsung. Alien, alien, alien Itulah kelima agama yang menuhankan hal-hal aneh, Tong. So iya Tuhannya Spaghetti, Tuhannya Alien, ya aneh aja gitu. Jadi itu dia video kita pada hari ini, Tong. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe untuk mendapatkan informasi video-video kita yang terbaru, Tong. Kita akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb.